Intro Selamat sore, Sabat Humas Polda, Papua. Salam presisi. Saya berpikir, Catherine akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi oleh hukum jajaran Polda, Papua dan telah dirangkum oleh tim Jendroasi Life Polda, Papua. Kita masuk pada berita utama. Waka Polda, Papua, Berikian Pol Ramdhani, Hidayat SH, memperlihatkan sikap empati dan responsibilitas tinggi saat membantu korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Argapura, turunan kantor Pelni Jayapura, Rabu, 11 Oktober 2023. Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabu, SHSIKM, Kom menjelaskan kejadian bermula ketika Wakapolda, Papua beserta rombongan dalam perjalanan dari kota Jayapura menuju ke gedung Papuayu Kretif untuk mendampingi acara RI-2. Tiba-tiba di depan rombongan, terjadi kecelakaan antara dua pengendara sepeda motor. Tidak hanya terbatas pada memberikan pertolongan pertama, lanjut kabit, Wakapolda juga secara pribadi mengambil inisiatif untuk mengatur lalu lintas di lokasi kecelakaan. Tindakan cepat ini dilakukan guna memastikan bahwa kejadian tersebut tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut. Menurutnya, sikap tanggap dan tindakan sigap Wakapolda Papua dalam keadaan darurat seperti ini memperlihatkan bukan hanya sebagai seorang pejabat kepolisian, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kualitas kepemimpinan yang baik, tetapi juga menegaskan bahwa kehadiran seorang anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Bertempat di pantai hal samping Jembatan Merah, Kota Jayapura, Bithumas, Polga, Papua, bekerja sama dengan Komunitas Sanggar Kerja Universitas Yapis, Papua, melaksanakan penghijauan untuk memperingati uang tahun ke-72 Humas Polri. Kasubit PID Kompol Nurjana yang mewakili Kabin Humas Polda Papua Kombes Pol Inatius Beni Adiprabo SHSIKMKOM memimpin kegiatan tersebut dan dihadiri oleh anggota Komunitas Sanggar Kerja Universitas Yapis, Papua serta seluruh personil BIN Humas Polda Papua. Sebanyak 5.000 bibit pohon mangrove telah ditanam dalam rangkaian kegiatan penghijauan ini. Bibit-bibit pohon ini tersebar di beberapa lokasi termasuk pantai hal dengan 1.500 bibit, kantor Polda Papua dengan 2.000 bibit, dan sekolah polisi negara Polda Papua dengan 1.500 bibit. Dalam sambutannya Kasubit PID menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan upaya untuk merayakan hari ulang tahun Humas Polri ke-72. Selain itu, kegiatan ini adalah wujud dari kerjasama yang erat antara Polda Papua dan Komunitas Sanggar Kerja Universitas Yapis, Papua. Muhammad Nurkholik, salah satu anggota Komunitas Sanggar Kerja Universitas Yapis, Papua, mengungkapkan harapannya bahwa kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin di masa mendatang. Kami dari Sanggar Kerja Universitas Yapis, Papua, mewakili teman-teman mahasiswa, Civitas Akademi dari Universitas Yapis, Papua, mengikuti agenda yang dilaksanakan oleh teman-teman dari BID Humas Polda Papua dalam rangka kegiatan penghijauan pada saat momentum hari jadi Humas Polri yang 72. Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defakiri SIK besertawa ke Polda Papua, Brigjen Paul Ramdani Hidayat Esa mendampingi kunjungan kerja Baharkam Polri Komjen Paul Dr. Ramdos Haji Muhammad Fadil Imran, MSI di Dusun Yanemyo, Kampung Suskun, Distrik Arso Timur Kabupaten Kerom pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin tatap muka dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan petani jagung Kabupaten Kerom. Dalam kegiatan tersebut, hadir juga pejabat utama Baharkam Polri. Bupati Kerom Peter Gusbagar SHMUP mengucapkan terima kasih kepada Mabes Polri, Baharkam Polri, Korbimas Polri, dan Polda Papua atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kerom. Ia menekankan pentingnya pusat pelatihan budidaya jagung di Kerom sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan meningkatkan ekonomi daerah. Kabaharkam Polri Komjen PolDR Haji Muhammad Fadil Imran MSI dalam sambutannya juga menekankan pentingnya pusat pelatihan jagung di Kerom sebagai pusat percontohan bagi wilayah-wilayah baru dan mendorong kemandirian ekonomi serta teknologi pertanian. Bapak Polri sudah mengarahkan kami semua untuk disamping kuat di dalam tata kelolaan jikmas, Polri juga harus dekat dengan masyarakat dalam konteks membangun kemandirian ekonomi, kurus serta mengembangkan dan mempercepat transformasi pertanian apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden. Jadi kami Polri selalu selaras dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Bapak Presiden itu begitu sangat peduli terhadap tanah Papua. Kembali ke yang tadi, keistimewaan Kerom dipilih sebagai tempat ini harus kita perhatikan. Saya tidak ingin pusat pelatihan ini hanya menjadi semburi, Pak Bupati. Ini tentunya menjadi feedback yang luar biasa dari Pak Bupati setelah melihat kesungguhan Polri untuk memajukan masyarakatnya. Dari Kerom ini kemudian timbul inspirasi, Pak Bupati. Bagaimana memajukan saudara-saudara kita yang ada di Kebunungan. Bagaimana memajukan saudara-saudara kita yang ada di wilayah Papua Selatan dengan model di Pak Bupati. Tapi tentu kita mulai dari Kerom dulu. Saya berharap kehadiran pusat pelatihan ini juga mampu menyerah keunggulan. Masyarakat lokal dalam menempatkan teknologi. Demikian Sabah Thomas Polda Papua. Informasi tadi selalu semakir oleh streaming channel wasi live Polda Papua. Saya berbahagia teman-teman bertundur diri. Tetap puas pada dan salam resisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!